Ada yang ngomong Presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. Itu saja. Siapakah penyak demokrasi itu ya, Gerilya Jokowi untuk tiga periode ini, pajalah tempoh minggu 5 Februari 2023. Sudah lama sebetulnya, tapi ini cerita panjang lebar bagaimana istana mengerahkan segala daya, upaya, dan tentu saja dana untuk menggolkan rencana tiga periode. Dan ini sangat mustahil bahwa Jokowi tidak tahu itu hal yang mustahil. Dia pernah menyatakan tidak berminat tiga periode. Kita dari kecil diajarin manusia itu dipegang omongannya. Ucapannya, itu yang dipegang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya, Edy Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya ingin kita ngobrol santai tapi lumayan serius. Serius dalam arti, apa ya? Memang serius masalahnya ya, gini maksudnya gini. Saya mau kasih pertanyaan buat kita semua. Kira-kira ada nggak sih orang yang menyediakan dirinya untuk ditampar mukanya? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya saya ketemu anda gitu ya, namanya anda misalnya Johnny misalnya ya. Ketemu ngobrol-ngobrol. John, John, sini John gitu ya. Tolong tampar muka gua gitu. Gimana tuh kira-kira? Atau pertanyaan berikutnya begini. Ada nggak orang yang kira-kira menyediakan dirinya untuk dijorokin? Dijerumuskan, dijerumusin ya. Ada nggak? Misalnya begini. Kali ini ganti namanya Anton lah ya. Ketemu saya ketemu anda namanya Anton. Teman Anton namanya. Terus jalan di pinggir kolam. Atau di pinggir empang gitu ya. Tiba-tiba saya bilang sama ngobrol-ngobrol ngadu ngidur. Anton, Anton, lu taruh njorokin gua dong ke kolam gitu. Ke comberan ini misalnya. Saya kira-kira-kira ini pertanyaan bodoh tentu saja ya. Anda akan mengatakan, Edi lu gila, mana mungkin? Mana mungkin begitu? Tidak mungkin lah ya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin ada orang seperti itu. Gitu lah, kesimpulannya lah ya. Cuman ternyata, saudara sekalian, saya ngomongnya nggak enak. Ini videonya nih. Ini videonya. Jebret tuh ya. Sejak awal, sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. Itu aja. Saudara-saudara, itu video yang kesekian kali loh. Bukan yang pertama. Jauh sebelum itu juga sudah ada gitu. Dia menegaskan lagi bahwa orang-orang, saya menolak wacana jabatan tiga periode. Saya curiga. Saya curiga dengan orang yang mencocanakan tiga periode. Satu, dia menampar muka saya. Plok gitu kan. Aneh kan. Kedua, dia mau menjurumuskan saya. Yang ketiga, dia mencari muka. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dia menyontarkan tampar gue dong. Jorokin gue dong gitu. Ya karena faktanya seperti itu. Anda bisa lihat berita-berita bagaimana beberapa kali para relawannya bikin acara yang terbesar kemarin di GBK. Gelora Bung Karno. Yang terus viral si Bambang Ramadhani ya. Kalau nggak salah ya. Yang ketua lembaga apa dan apa sih. Buruh migran itu nggak salah. Kan kita menang secara jumlah. Kalau mau tawar di lapangan, siap. Dan seterusnya sebagainya. Ingat nggak? Ya kan? Dan itu kan di acara besar GBK itu kan ribuan. Mungkin puluhan ribu relawannya. Itu kan meneriakan Jokowi tiga periode. Dan ketika kamera menyorot. Ada Jokowi di giant screen yang memang bener-bener giant yang gede itu. Dia senyum sumeringa, saudara. Senyum sumeringa. Gitu loh. Anda bisa menerjemahkan seperti apa? Gitu loh. Kemudian di acara serupa yang lebih kecil. Sekalian lebih kecil. Dia berkali-kali hadir pada acara-acara deklarasi tiga periode. Hadir dan senyum sumeringa. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Saya menerjemahkannya bingung. Luar biasa. Itu saya nggak ngerti. Ada orang yang tipe-tipe kejiwaannya seperti itu. Mengatakan ini orang-orang yang mau mewacanakan tiga periode itu menampar saya. Menampar muka saya. Kalimatnya gitu. Menampar muka saya, saudara. Tapi dia menyediakan mukanya untuk ditampar. Dia sumeringah. Dia tidak melarang. Memang ada berita. Memang ada berita. Dia melarang para pembantunya. Ada. Ada. Tapi bagaimana mungkin gitu loh. Dan yang terakhir. Kalau kita baca laporan Tempo. Saya dapat kiriman bagus sekali. Sebetulnya ini laporan yang udah cukup lama ya. Yaitu misalnya siapakah penjahat demokrasi itu ya. Gerilya Jokowi untuk tiga periode. Ini majalah Tempo Minggu 5 Februari 2023. Udah lama sebetulnya. Tapi ini cerita panjang lebar bagaimana istana mengerahkan segala daya, upaya, dan tentu saja dana. Untuk menggolkan rencana tiga periode. Dan ini sangat mustahil. Kalau pinjem istilah. Siapa namanya? Mendiang Asmu nih. Ini satu hil yang mustahil. Bahwa istana tidak tahu. Bahwa Jokowi tidak tahu. Itu hal yang mustahil. Nggak mungkin. Jadi bagaimana mungkin? Ada orang seperti ini. Dan orang itu adalah Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Pemimpin Kepala Negara sebuah negara yang sangat besar. Yang penduduknya hampir 280 juta jiwa. Yang dianugrai oleh Allah SWT begitu dasat kekayaan sumber daya alamnya. Yang hari-hari itu menjadi bahan jarahan rampokan asing dan aseng. Juga yang difasilitasi oleh para pejabat pengkhianat. Yang menjual perizinan dan sebagainya dan seterusnya. Untuk menerima remah-remah dari pesta para oligarki itu. Itu seorang Presiden. Anda bisa bayangkan nggak? Mengutip majalah Tempo edisi 6 sampai 12 Februari. Yang tadi saya sebut sebentar tadi ya. Orang-orang dekat Jokowi dikabarkan bergerilya. Dan melobi banyak kalangan untuk mendukung gagasan ini. Bola liar itu masih bergulir. Karena Jokowi sendiri. Dinilai tak konsisten. Memberikan pernyataan menolak. Di suatu kesempatan Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Tapi di lain kesempatan Jokowi bilang siapapun berhak mengajukan usulan tersebut. Anda mau menerjemahkan ya Pak? Kembali ke soal tadi lagi ya. Saya ini aduh bener-bener sakit kepala gitu. Kalau mikirin hal seperti ini ya. Orang akan mengatakan lu ngapain juga Edi. Sibuk mikirin sakit kepala segala. Emang lu siapa? Iya sebetulnya emang lu sih? Emang gua siapa gitu? Ngapain sakit kepala juga? Tapi ini kan soal yang teramat penting untuk diabaikan begitu saja. Ini kan soal yang apa nyebutnya ya? Ini kan soal yang menyakut masa depan. Anak cucu kita. Cia keren gak? Anak cucu kita. Tapi iya faktanya begitu. Kalau dia maju satu periode lagi. Oh dua periode aja seperti ini. Ya. Utangnya gila-gilaan. Sampai 7 ribu triliun lebih. Dengan bunga yang sangat mahal. Yang tahun lalu di APBN. Itu membayar bunga utang saja. Bunga utang saja 400 triliun. Saudara. Bunganya saja. Dan untuk membayar bunganya saja itu harus mutang juga. Anda bisa bayangkan gak? Yang kemudian di kadalin atau tolong kadalin saya gitu ya. Di kereta api cepat. Yang dananya membengkak 2-3 kali berturut-turut gitu ya. Bukan lipat ya. 2-3 kali berturut-turut. Yang jumlahnya lebih dari 50% dari dana awal. Dan yang lebih gila lagi kemarin pemerintah mengutang kepada Cina 8 triliun rupiah. Yang uang utangan itu untuk memasukkan dana ke kereta api cepat. Eh dan gak? Sinting gak? Geblek gak? Kok bisa gitu loh? Ini ada proyek harganya X rupiah, X dolar, miliar dolar. Lalu berlangsung tiba-tiba berhenti MOLOR. Karena harusnya 2019 sudah beroperasi dia akan meresmikan sebagai legasi dia. Sebelum dia berakhir waktu itu mungkin dia belum berpikir untuk 3 periode. Tapi MOLOR sampai 2023 adalah hampir 4 tahun. Dan yang MOLOR juga biayanya membengkak. Dan terjadi diskusi panjang, lebar, siapa menanggung biaya ini. Kemudian dah awal, bahkan di awal dia mengatakan tidak ada APBN. Tidak ada APBN saudara di situ. Semua B2B saja, bisnis to bisnis. Kemudian dia masukkan uang dari APBN. Uang kita, uang rakyat Indonesia. Ya jangan lupa uang kita. Untuk proyek yang gak jelas ini. Yang ugal-ugalan ini. Dan masuk lagi uang itu. Masih kurang lagi dia pinjam uang dari Cina 8 triliun rupiah. Untuk menomboki kereta api cepat yang mangkrak. Sorry kalau belum mangkrak. Yang macet. Nah gitu. Ini akal waras kita. Gak masuk gitu loh. Nah, makanya saya bilang. Ya kalau Anda mengatakan, Edi lo sosok-sokado pakai pusing. Ya memang mau gak mau pusing. Ini anak cucu kita. Itu baru bicara soal kereta api cepat. Belum bicara soal ekonomi yang babak blur. Kemarin, istri saya baru bilang. Beras sekarang 13 ribu seliter. 13 ribu seliter. Dan itu tidak enak. Bayangkan. 13 ribu seliter. Itu tidak enak. Kalau ada rakyat Indonesia. Satu suami, dua. Satu suami, satu istri ya. Dua anak. Jangan dibalik. Satu suami, dua anak, satu istri ya. Tidak, tidak. Satu suami, satu istri, dua anak. Itu empat jiwa. Itu berapa dia makan beras satu hari untuk masak? Satu liter. Dua liter. Kalau dua liter kali 13 ribu, 26 ribu, saudara. Di tengah ekonomi yang banyak. PHK, pengangguran yang berlangsung. Pengisikiran yang terus meningkat. Gimana untuk membayar 26 ribu kali 30? Belum gasnya, belum lauknya, belum minyaknya, belum segala macam. Ini soal masa depan rakyat. Soal masa depan anak cucu kita. Itu dari sisi ekonomi harian. Tidak usah ekonomi makro yang serem-serem. Utang, pajak, segala macam. Oke lah, tidak sampai kita ya. Lalu, bagaimana soal sumber daya alam? Sumber daya alam dikuras habis-habisan. Si siapa? Faisal Basri mengatakan 90 persen nilai tambah nikel Indonesia diangkut ke Cina. 10 persennya ditinggal di sini. Negara dan rakyat Indonesia dapat yang remah-remah. Remah-remah negara dapat pajak yang diakalin sana-sini segala macam. Dari mulai pajak-pajak TKA-nya yang dimanipulasi. Seolah-olah datang dengan visa turis dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja yang diserap di Indonesia dengan gaji sepertiga atau seperempat dari gaji yang diberikan kepada TKA. Dengan pekerjaan yang sama. Jenis pekerjaan yang sama. Ketidakadilan begitu rupa. Itu baru nikel. Belum batu barah. Belum yang lainnya. Belum hutannya dan sebagainya. Masya Allah. Ini negara harus diselamatkan, saudara. Saya jadi keseriusan ya. Saya lanjut aja baca lagi. Jokowi pernah berujar tidak minat jadi presiden tiga periode. Nah ini ya. Wacana presiden tiga periode sempat redup. Tapi kembali mencuat pada 2021. Jadi dua tahun kemudian, saudara. Jokowi mengaku taat konstitusi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat pada 2022 lalu. Tepatnya selang setahun setelah Jokowi menyatakan tak minat. Wacana kali ini lebih ganas daripada memperpanjang periode. Gagasannya adalah menunda pemilu 2024. Ide ini digemakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar. Alasannya Indonesia belum siap karena baru saja dihempas pandemi. Aduh alasannya. Aduh. Beberapa mendukung, beberapa menolak. Jokowi pun tak kunjung memberikan pernyataan. Banyak yang berspekulasi presiden tengah cek ombak. Barulah setelah sepekan lebih gaduh soal wacana, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi 1945. Dalam undang-undang 1945, jabatan presiden hanya dua periode. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Kata Jokowi, Jumat 4 Maret 2022. Keren! Namun dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden tidak bisa dilarang. Menurutnya hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Demokrasi, siapapun boleh mengusulkan karena rakyat bebas berpendapat. Meski, kata dia, semuanya wajib taat pada konstitusi. Bingung nggak? Bingung nggak? Ini ucapan yang bulet. Kalau kata orang jiwa, bulet. Bulet, kusut. Nggak jelas apa ujungnya. Seolah-olah begini, tapi maunya begitu. Kita duga begitu, ternyata maunya ke sini. Kita pikir begini, ternyata dia kesen. Aduh, ampun. Presiden juga dituning tak konsisten terkait pernyataan yang ogah menjabat selama tiga periode. Ah, ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Boleh dia berdalih? Ini demokrasi. Siapa saja boleh mengusulkan. Mau tiga periode, mau bahkan tujuh periode, mau bahkan seumur hidup. Boleh. Oke, dalam konteks demokrasi. Walaupun dia mengatakan harus taat konstitusi. Patuh konstitusi. Konstitusi jelas-jelas menyebut dua periode. Oke, ya. Jadi, tapi dia mengizinkan. Siapa saja boleh mewacanakan. Tapi, dalam titik ini, dia pernah menyatakan tidak berminat tiga periode. Nah, di sini sebetulnya. Di sini kuncinya konsistensi. Apakah dia konsisten dengan pernyataannya? Tidak berminat menjabat selama tiga periode. Kita dari kecil diajarin manusia itu dipegang omongannya. Ucapannya itu yang dipegang. Kalau ucapannya tidak bisa dipegang, maka sorry banget. Apakah masih bisa disebut manusia dalam arti manusia yang konsisten. Nah, gitu ya. Itu kan begitu harusnya. Untuk kesekian kalinya, Jokowi mengutarakan penolakan terhadap wacana presiden tiga periode maupun penundaan pemilu 2024. Jokowi bahkan melarang para menteri menebar wacana terkait hal itu. Pihaknya meminta para pembantu fokus bekerja. Hal itu disampaikan kalau memimpin sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada selasa 5 April 2022. Jangan menimbulkan polenik di masyarakat, kata dia. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Memang dia bucap begitu, tapi kita baca berita bagaimana Luhut Binsar Panjaitan termasuk paling getol untuk menyuarakan perpanjangan pemilu, perpanjangan jabatan tiga presiden, atau dan atau penundaan pemilu. Ada menteri lain namanya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang jadi ketua umum Golkar. Juga berwacana soal ini. Oke lah kalau ketua MPR, bukan ya, dia membambang Susatyo ya, bangsud orang bilang ya. Oke, di luar kendali Jokowi, monggo saja. Tapi pembantunya dua ini, lalu tindakan apa yang dilakukan oleh Jokowi? Ternyata dua pembantunya yang jelas-jelas melanggar. Apakah kalau itu berlangsung pelanggar seperti itu, Jokowi tidak tahu? Tidak mendengar? Lalu kalau tidak tahu, tidak mendengar, Jokowi ada di mana? Lagi di planet Pluto. Tuh, tidak ada internet di sana. Harusnya kan dia menegur. Bahkan untuk membuktikan bahwa dia menegur, dia memberitkan teguran kelas pada Luhut dan pada Erlangga Hartarto. Bahkan kalau perlu memecat, ini soal kewibawaan presiden, saudara. Tapi karena seperti kata majalah Tempo, istana bergerilya, saudara. Bergerilya. Bergerilya. Terus berusaha sangat serius. Saya, seperti Anda tahu, kita para wartawan ini umumnya, alhamdulillah, ya Allah kasih karunia, punya telinga lebih banyak. Punya mata lebih banyak. Saya mendengar, melihat lebih banyak daripada masyarakat umum pada umumnya, masyarakat awam pada umumnya. Diskusi-diskusi tentang bagaimana gerakan istana yang dikomandoi langsung oleh Jokowi. Itu tentang ini ada, ada tuh. Pertemuan di sini, pertemuan di sana, uang dikumpulkan, segala macam. Ada, saudara semua. Ada kalau ibarat orkestra, ada kondukternya, ya. Ada dirijennya. Ada partiturnya. Ada bagian-bagiannya. Ini penyup trompet masuk pada menit kesekian. Ini drummer masuk pada menit kesekian. Ini viola, ini masuk pada menit kesekian. Sudah diatur semuanya. Dan itu ada dananya untuk membiayai semua itu. Dasar, saudara. Jadi kembali ke soal analisis psikologi yang saya sama sekali, yang sama sekali nggak paham soal psikologi manusia seperti ini, saya nggak ngerti. Bagaimana mungkin ada, tolong tampar saya, ya. Tolong jerumuskan saya, ya. Tolong, please, tolong. Tolong jerumuskan saya, tampar saya. Aduh. Perpanjangan masa jabatan presiden, penambahan masa jabatan presiden itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Itu namanya kudeta konstitusi. Makar konstitusi. Tidak boleh. Tapi mempercepat masa jabatan presiden, menghentikan presiden di tengah masa jabatan, itu tidak makar. Itu tidak melanggar konstitusi. Tapi bahkan diizinkan oleh konstitusi seperti dalam pasal 7A, Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya menyebut bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun, dan bisa dihentikan di tengah masa jabatan, jika berkhianat pada negara, melakukan pidana berat, jika melakukan perbuatan tercelah. Perbuatan tercelahnya wakil banget. Dari kecil kita diajari bohong itu tercelah, bohong itu dosa. Tapi orang ini berkali-kali berbohong. Masya Allah. Nggak usah kasih contoh ya, banyak balik soal SMK di produksi 6.000 unit. Sudah dipesan 6.000 unit. Sebulan cuma sekian unit. Nanti kalau sampean Mas Tomi mau pesan, harus nunggu 3 tahun indian. Waduh. Nanti kalau saya jadi presiden, tidak akan impor. Dan seterusnya diserang. Halo Akbar. Setelah kalian itu aja dulu, saya sengaja masuk ke persolahan ini untuk sedikit keluar dari hiruk, pikuk, vonis seputar sambo, elizar, dan sebagainya. Juga putri Tadirawati ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edy Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga putri Tadirawati ya.